Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menerima tim peminah kota sehat tingkat Provinsi DKI Jakarta di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Selatan saling 8 Juli 2019. Wali Kota Jakarta Selatan yang menerima langsung tim peminah kota sehat tingkat Provinsi DKI Jakarta didampingi asisten kesera Jakarta Selatan Mahmud beserta 3 camat yaitu camat setiap budi, tebet, brand baru, dan instansi lainnya. Dalam menyambut tim kota sehat tingkat Provinsi, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan bahwa tatananan kota sehat di Jakarta Selatan sudah cukup memenuhi syarat akan tetapi kedatangan tim peminah kota sehat Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan masukan kepada terkait tatananan kota sehat yang menurut tim peminah masih kurang agar bisa diperbaiki. Marullah berharap kedatangan tim peminah kota sehat dapat memberikan masukan-masukan yang membangun demi terciptanya kota sehat. Hal-hal yang belum itu sudah. Jadi Bu Rami, para asisten, para petasutin, para camat, para orang di lokus-lokus terkait hari ini sudah apa saja kita lakukan dan apa yang belum. Saya sih ingin yang belumnya tampilkan ke ketua tim peminah serta para kota untuk bisa dikasih masukan tentu Bapak Dari, ketua tim peminah kota CENAN, ketua tim sudah berkalaaman beberapa tahun membina, melakukan peminah ini. Pada saat penilaian jangan sampai nanti tim penilai justru yang mengungkap kekurangan-kekurangan itu. Kalau hari ini belum di nilai, hari ini masih mau dipimpinan. Bagi ketua tim peminah, kemudian kita akan memasukkan-masukkan yang baik dan tentu saja masih cukup waktu bagi kita untuk previsi, untuk menambah atau mengurangi hal yang terkait dengan ini. Keputahan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!